Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Bagaimana dengan kisah yang disaksikan tadi malam bun? Apakah kalian suka? Nampaknya salah satu adegan yang bikin gemas adalah ketika Yasmin berduaan dengan Romeo. Di sana Romeo sudah memegang tangan Yasmin dengan penuh suka cinta dan penuh kasih sayang. Dan Yasmin juga sudah membawa kalungnya, tetapi antara keduanya tidak saling mengungkapkan. Dalam pembicaraan sebenarnya Yasmin sudah ingin mengatakan bahwa orang yang dicintanya adalah dirinya, bukan Rangga. Akan tetapi hal tersebut gagal sebab rasa malu. Romeo sebagai cowok juga kurang mengerti maksud perasaan Yasmin pada dirinya. Padahal keduanya saling mencintai hanya saja, apalah daya sebuah perasaan yang tak terungkapkan. Padahal Yasmin yang menolak perasaan cinta Rangga padanya karena ia mencintai Romeo. Dalam trailer episode terbaru, nampak Romeo mengendarai mobil dengan terburu-terburu. Ia terlihat seperti sedang mengejar sesuatu. Dari wajahnya, nampak ia terlihat sangat cemas dan tidak bisa tenang. Ia berkata kepada dirinya sendiri semoga dirinya tidak terlambat. Sayangnya, ketika ia mencoba melajukan mobilnya lebih kencang, lampu lalu lintas berganti warna jadi merah hingga ia harus berhenti. Sementara, di mobil lain ada Yasmin dan Rangga yang hendak pergi ke suatu tempat. Yasmin bertanya kepada Rangga tempat tujuan mereka karena ia benar-benar tidak tahu kemana Rangga akan membawanya. Namun, Rangga dengan santainya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Yasmin nanti akan mengetahuinya. Ternyata, Rangga membawa Yasmin ke sebuah tempat dan menyatakan perasaannya pada Yasmin di sana. Ia mencoba menarik perhatian Yasmin dengan cara yang romantis agar Yasmin mau menerima perasannya. Namun sayangnya, Yasmin dengan terpaksa harus menolak pernyataan cinta Rangga padanya. Sebab, ia menyadari bahwa dirinya hanya mencintai Romeo dan tidak memiliki perasaan apapun pada Rangga. Dikisahkan bahwa Yasmin saat ini hatinya sedang dihantui oleh rasa bimbang. Bagaimana tidak, Rangga dan Romeo memiliki keistimewaan tersendiri. Namun demikian harapan terbusar Yasmin nampaknya adalah seorang dokter Romeo. Tetapi kini Yasmin sedang berada di dekat Rangga. Rangga meminta Yasmin untuk ikut dengannya ke suatu tempat yang sangat spesial. Akankah Rangga akan memberikan kejutan juga untuk Yasmin? Di sisi lain, Romeo saat itu tahu jika Yasmin sedang satu mobil dengan Rangga. Hati Romeo sangat bergejolak meronta-ronta mengetahui sang kekasih satu mobil dengan pria lain. Romeo yang sudah dilulukan cinta berusaha mengejar Yasmin. Kejar-kejaran terjadi antara Romeo dan Rangga hingga akhirnya Rangga sampai di tempat tujuan. Yasmin merasa tidak enak mengetahui Romeo sedang mengejar dirinya. Yasmin sadar jika dirinya berada di samping Rangga karena terpaksa. Ditambah lagi eksperi Rangga sangat kegirangan penuh harapan untuk membawa Yasmin ke tempat spesialnya. Tak hanya di situ saja, Romeo yang hampir patah hati merasa kehilangan saat terus mengejar pujaan hatinya itu, bagaimana tidak cinta yang selama ini tumbuh di hatinya sudah mengakar begitu dalam. Harapan Romeo tak hanya di situ saja, ia juga sangat kesal pada Rangga yang telah memaksa Yasmin. Padahal sebenarnya tidak hanya Romeo yang telah dimabuk asmara, Yasmin juga telah jatuh hati padanya. Terbukti sebagaimana tayangan tadi malam yang diawali oleh Yasmin yang diambi yang terus memerhatikan foto Romeo di ponselnya. Sambil tersenyum, Yasmin berbicara sendiri dengan foto Romeo yang ada di ponselnya bahwa ia merindukan Romeo. Ketika sedang memerhatikan foto tersebut, tiba-tiba datang badiah yang memergoki Yasmin sedang senyum-senyum. Yasmin, Amanda Manopo, kepergok MBK dia senyam-senyum sendiri. Sementara itu, Dr. Romeo sedang menyiapkan acara surprise untuk gebetannya, menyewa tempat serta mendekornya sedemikian rupa. Hal tersebut gora juara lansir dari trailer yang diunggah akun Instagram at aladin.world. Kisah malam itu diawali dengan Yasmin yang sedang memandang foto doker Romeo di HP-nya sambil duduk di atas kursi yang berada di ruangan tengah. Aku gak pernah kayak gini, gumam Yasmin, seraya senyam-senyum sendiri. Huh, dengus MBK dia sambil menyodorkan air minum dan menaruhnya di meja. Lihatin apaan sih? Senyum-senyum gitu, MBK dia penasaran. Gak, gak lihat apa-apa, jawab Yasmin. Di sisi lain, Dr. Romeo sedang menyiapkan sebuah acara, menyewa tempat serta meminta pada penyelenggara untuk menatanya dengan baik. Saya, Pak mau adakan acara surprise untuk gebetan saya, ujar Romeo pada penyelenggara acara. Tolong bikin seromantis mungkin, pinta Romeo. Di tempat tersebut terdapat tulisan Yasmin dan Romeo di dalam sebuah gambar hati besar berwarna merah. Selain itu, Romeo nampak berbicara kepada salah seorang di sana bahwa ia ingin tempat tersebut terlihat sempurna. Sebab, ia ingin menggunakannya untuk menyatakan perasaannya pada sang kekasih, yakni Yasmin. Namun, belum diketahui apakah ini benar-benar kejadian nyata, atau hanya mimpi atau angan-angan dari Yasmin atau Romeo. Seperti yang diharapkan banyak penonton setia, cinta Yasmin malam ini akan menayangkan cerita sebagaimana Romeo mengungkapkan cintanya pada Yasmin. Romeo bahkan menyiapkan sebuah dekorasi indah untuk meluapkan isi hatinya pada sang kekasih. Apakah Yasmin akan menerima cinta Romeo? Yang setuju silahkan acungkan tangan. Di sisi lain, cinta Yasmin pada Romeo nampaknya menggebu-gebu bahkan Yasmin tak berhenti menatap foto Romeo yang disimpan dalam ponsel miliknya. Adegan malam ini akan penuh dengan keromantisan sebagaimana yang kita tunggu bersama. Terima kasih telah menonton!